Hai Soul Lovers, aku Mita, tim nutrisi di Bali Zoo. Kami bertugas untuk memastikan kebutuhan nutrisi harian satwa terpenuhi dan tercukupi dengan baik. Proses pemberian pakan dimulai dari menjaga kebersihan diri, lingkungan, hingga memastikan setiap pakan satwa berkualitas baik, bersih dan bebas dari bahan kimia. Untuk menjaga kualitas pakan satwa, tim nutrisi wajib melakukan kualiti kontrol bahan laku secara rutin. Satu metode yang paling sering kami pergunakan adalah uji organoleptik. Selain itu, kami juga menyimpan bahan baku pakan di tempat yang berbeda-beda dengan perlakuan khusus, seperti hijauan, daging, buah dan sayur, pakan kering dan juga pakan hidup lainnya, seperti tikus, ikan dan serangga. Tim nutrisi merancang menu harian khusus untuk setiap satwa, berdasarkan jenis satwa, kebutuhan harian, serta fase pertumbuhannya yang juga disesuaikan dengan BCS yang dicak rutin setiap bulan. Tidak hanya itu lho, kami juga menyesuaikan pakan dengan habitat asli satwa agar insting alami mereka tetap terjaga. Contohnya pada hewan herbivora seperti siamang biwasa, makanan yang diberikan berupa campuran sayur dan buah-buahan. Lain halnya dengan hewan kardivora seperti singa. Makan yang diberikan berupa daging-dagingan, seperti daging ayam, kerbau, kambing, sapi, bahkan jeruak. Punya pertanyaan untuk kami? Drop di kolom komentar ya! And see you at Balizu! Terima kasih telah menonton!